Coba kita lihat dari pintu depan deh Wow, gede juga ya Masya Allah Jadi nanti rumah ini Jadinya akan seperti ini gambarnya Sebenernya yang paling aku bikin Gak sabar itu kolamnya sih Ini kolamnya akan menjadi seperti ini Cantik ya kolamnya ya Assalamualaikum Akhirnya kita ke rumah ini lagi ya guys Setelah udah berapa lama aku kesini Wow, Masya Allah Coba kita lihat dari pintu depan deh Wow, gede juga ya Masya Allah Wah rumahnya Moana Dilihat-lihat dari depan sini Lumayan ya Masya Allah Aku jadi terharu sama diriku sendiri Dari dulu tuh Uma tuh selalu bilang Ada tuh udah harus punya rumah besar Katanya gitu Cuma kan dari dulu kan ya tau sendiri kan Duit aku untuk kesini, untuk kesitu Bangun sekolah, untuk santren Jadi tuh duitnya kepotong-potong Dan sekarang akhirnya kebeli juga Mbak Ta ini Masuk-masuk, assalamualaikum Nah, jujur aku bangga banget sama diri aku sendiri Kalian juga harus gitu ya Kita harus bangga sama diri kita sendiri Apalagi atas pencapaian diri kita sendiri Dengan doa-doa dari orang-orang sekitar Terutama keluarga Lihat rumah belum jadi, udah ada piaraan Kan? Halo, guys Assalamualaikum Ijen ya, Pak Pak, ini udah berapa persen kira-kira? 30% 30% Kedengeran kan? Tandanya kerja Jadi nanti rumah ini jadinya akan seperti ini Gambarnya Dan rumah ini dibantu desain dari arsiteknya Emporio Tau kan Emporio di Instagram itu yang rumahnya Masya Allah, Masya Allah semua Nah, itu tuh Emporio yang bantuin Service-nya oke banget Karena selama aku kerja sama-sama Emporio ini Kita bisa konsultasi Dan juga desain sesuai dengan keinginan kita Cuma karena aku ini gak gitu-gitu kreatif amat Soal mendesain rumah Jadi tetep kayaknya majoritas dari Emporio ya Ayo kita lihat lagi, guys Aku gak sabar, cuman gimana ya? Baru 30% Sebenernya yang paling aku bikin gak sabar itu kolamnya sih Ini kolamnya akan menjadi seperti ini Tering Cantik ya kolamnya ya Keliatan gak kolamnya? Jangan dihilangin dulu, editor Balikin lagi Jangan pindahin dong Taruh lagi sini Nah Ijan ke atas Jangan selama-lama fotonya Ini ide dari mana aku bikin kolam dalem-dalem ya Dipakai aja kayaknya gak pernah deh Itu tuh rencana itu dia harus pengen lompat gitu loh Ke bawah Walaupun gak akan pernah dipakai juga Dan cuman ntar kita tuh ada kayak cermin kacanya gitu Kaca transparan Nah ntar kita berenang Jadi kelihatan ntar mohonan nontonin aku dari situ Aku nongo dari dalam Lucu kan? Jadi udah kebayang-bayang gitu loh Nah ntar tuh rencananya aku butuh satu tembok kosong Dimana om tembok kosongnya? Mau kasih gambar-gambar gitu loh kayak di TKMH Itu ntar atas bukannya jadi kamar tamu ya om? Atau apa ya? Kamar tamunya sebelah sini Ada berapa? Kamar tamunya ada berapa jadinya? Kamar tamunya ada satu Hah? Gak kurang? Eh iya ngapain banyak-banyak? Emang mau nampung tamu? Enggak? Enggak nampung? Enggak 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 Keluarganya nada juga enggak? Jangan Rumah masing-masing aja Ayo kita ke atas gini ya pak Udah jangan nginep-nginep anda Udah pulang aja Tapi bawa netizen eksklusif boleh lah Nah ntar tuh disini rencananya Kaca gede gitu Dari atas sampai bawah Assalamualaikum Kamar Moana belum Ini kamar Moana nih Nah ntar kamar Moana rencananya pengen dibikin secantik mungkin Walaupunnya tempatin suster Jadi kamar suster jatohnya bukan kamar Moana Karena Moana bagus sama aku Ini ruang Tipi ya? Tipi Itu main? Itu main Oh iya ada playgroundnya sendiri Wah tinggi juga ya Ini atapnya 5 meter Atap 5 meter atapnya doang Karena desainnya kan kita kan atapnya miring ya Itu dia harus tinggi Atap jangan tinggi-tinggin Ntar dia lupa darat Lupa deh sama yang dibawa Tapi kalau mau dibikin ruangan bisa Bu Hah? Oh iya kayak rumah-rumah di film-film yang di atap itu Iya Tapi pake kayu Tau-tau-tau Kita bikin apa ya enaknya? Bisa ruangan Biasanya orang bikin apa? Nongkrong gitu-gitu Nongkrong aja sih Lewat mana tanggalnya? Bisa Jadi di belakang kantor itu Kita ada sehap tinggi Itu bisa dibuat tanggal Temen-temen bantu pikirin lah ya Ntar di ruangan yang di atap Gini ke atap gini kan? Maksudnya kayak orang Kita versinya kayak dinding sih Bisa Apa ya? Tinggal ditambahin jendela aja Aku juga jarang di rumah Ada ide gak guys? Bikinin apa ya ruangannya? Di rumahnya cuma berapa orang? Ntar mbak-mbak Buat mbak-mbak aja deh ngopi di sana Ini gym Oh iya ini udah ditambah Kemarin gak ada kan? Iya Oh iya bener Masya Allah Kerja bagus Kerja bagus Dan kerja cepat Bagus-bagus Semua akan cepat ya Kalau ada Gimana gak cepat om Aku kerja udah masuk IGD dua kali Cobain nih buat rumah ini doang Udah gitu udah kerja Sampai masuk IGD Dibilang pake buzzer lagi film aku Kurang ngajar Ini apa ya kemarin nih? Ini gym Oh iya tempat simpen Tempat koper yang ini Ini tempat koper Oh iya bener Ya Allah Ada Ya juga ya baru mau ngomong Di rumah ini ada tiga gudang segede ini Satu buat koper Dua lagi dimana? Yang satu dibawah Samping mushoat Yang satu lagi itu Kita mau bikin mural Ini rumah gede juga ya masjo Wuh kerja aja ngebut Kerja aja ngebut banget Yang baju ini jo Langsung Kerja aja langsung ngebut Dihomongin ngebut Langsung ngebut deh Oke disini tempat koper Jadi kalo kalian tau Di rumah kebagusan itu Koper tuh banyak banget Sampai kita kasih kasihin Kita kasih ke Ica lah Kasih ke siapa lah Kasih ke siapa lah Anda juga ntar lagi bawa pulang koper Nih Udah ya? Oh yaudah juga Ini buat ngegym Terus itu apa? Yang atap? Itu kanopinya trampolin Iya ya 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 Loh berarti Dari temboknya si ngegym Masa depannya itu Apa ditutup Rapet? Itu nanti dikasih profil Jadi dicantikin gitu Begitu lah ya Coba kita masuk aja sini yuk Nah jadi dibawah itu ada Untuk trampolin Tuh Tadinya tuh om aku pengen Kalo om aku setengahnya ketutupan atap Jadi kalo si yang mau berenang tuh Ada yang di gak panasnya Kalo jam segini berenang Yang gak panas di bagian mana? Kalo jam 12 Dari atas matahari tetap panasnya? Nggak nggak Paling mau nanya berenang jam jam 4 tinggi juga ya woy Masya Allah kita bisa ke sana nggak bisa-bisa lewat situ lewat tadinya gue pengen bikin flying fox ada aja idenya setelah ini kamar aku guys bukan ya salah ke kamar aku dulu deh saking banyaknya ruangan aku sampe masya Allah di rumah mana guys terharu aku aku udah bener-bener lupa loh di denahnya luar biasa oh ini dilatain ya kemarin kan Anungan mereka gelombang-gelombang ini kamar aku oh naik tanggal langsung ke kamar aku kamar aku segini ukurannya segede kamar juga iyalah ya Allah Masya Allah ini gimana yang pintunya kok nanti dibongkar Oh belum masih ada kabelnya kantornya nanda dimana kantor anak-anak ini kantornya loh bentar gimana sih kok kamar aku langsung ke kantor kemarin ada yang konekti langsung pintu Oh ya 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 kalau aku juga nggak pernah kantor sih kayak di rumah kebagusan aja aku udah hampir lima tahun apa-apa kamar mandi-kamarku itu dimana di sini ini kamar mandi loh ini ntar pintu ini pintu arah ke kantor kalau mau dibuka kantornya gimana sih di sini pelek-pelek enggak kan di sini langsung jadi nanti masuknya dari sini kalau kantor bukan dari lewat sini lewat sini nah ini ada tangga lagi kanan segede gini enak banget pislin lagi bisa Pak Mubazir karyawan aku di kantor cuman lima lah kegedean om ada bingung kan semua ada kamarnya juga di sini Oh yaudahlah kalau sama kamar kalau mandi dalam nggak kalau mandi dalam oh ya 2 juta lah sebulannya aku belum ada gambaran sih kantor bukan di sebelahnya lagi ya Om ini udah di jebol oh tadinya di sini ada tembok ya tadi ada tembok terus ini tadinya kan lantainya masih di bawah ini diratai oh iya 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 maksud aku tuh dulu tuh kantornya yang sebelah sana jadi masih ada sekat lagi jadi nggak langsung wall-to-wall gitu loh kan masuknya dari sini cuman sayang ruangannya bu jadinya pintunya jangan peluk-ketuk-peluk di sini ini kan kamar ribadi masa pintunya ketuk bisa atau nggak usah dikasih pintu jadi aku dari mana dari sini lah dari tangga lewat garasi dari garasi langsung lewat sini aku makan pernah ke kantor paling bu Iko yang naik turun cuman kayak wall-to-wall kayak ngapain lo iya Kak apa banget karena dulu tuh di sana awalnya kan ada tembok nih di sini jadi kirain aku tuh kantor yang sebelah sana jadi kayak di sini tuh tempat yang mermed tapi ngasih Om yang aku bilang entah pintunya gambar-gambar mermed ya nah kalau misalkan mau naik ke atas segeri gini mending kantor di atas ya sih sini kamar muan iya kan masalahnya kantor yang sekarang aja kosong mulu karena kan aku udah jarang nge-clock nge-clock paling kayak sebulan sekali terus ngapain karyawan aku ikut jalan-jalan ini apa kamar mandi kamar mandi aku aku segeri doang sampai belakang bu sampai tembok belakang belakang mana ini belum dibongkar oh kamar mandi aku sampai belakang kalau ruangan ini ruangan betap oh ini tetep sampai sini ya ini shower dan segala macem aku soalnya belum dapet 3d-nya kok enggak dapet gambarnya iya yang kamar mandi memang belum dirubah dari gambar awal Oh ternyata kulihat lagi ya Oke nih apa ini wardrobe yang kamar lagi satu yang mana di belakang lewat lewat tadi Oh aku juga saya bingung banget soalnya udah berubah kalau kamar kamu dia lewat bawah lewat tangga ini enggak bisa enak aja lantai itu privasi makanya enggak ada akses kemana-mana makanya kantor tutup semuanya ini apa nih yang di sini ada gudang kalau mau dibuat yang mural tadi sudah udah cukup tadi aja bisa jadi ruangan mermet Oh lah kalau ruangan mermet dari mana otw-nya dari sini dari bawah ini kita enggak aku pengen yang wall yang gede itu buat gambar Moana tadi dimana disini tembok ini Oh buat dia main Insyaallah gede juga ya nggak kebanyakan ntar mau loncat dari sini ke kolam tiga berapa meter sih 2 meter 60 tadinya mau lima meter nggak jadi emang mau bikin license ini juga kemarin aku udah ketemu sama Emporio udah serah terima juga dan lain-lainnya nantep lah Emporio telurnya cepet Alhamdulillah ya hari ini kita melihat perubahan dan segala sesuatunya untuk Moana kerja keras guys walaupun sampai sakit-sakitan biasa aja dong emang gue berani udah lah habisin aku ke Cibodas guys syuting lagi awas ya ada yang bilang aku pakai buzzer buat film togut Assalamualaikum karya berikut untuk hasil terima kasih sudah menggunakan jasa desain di Emporio Arsitek terima kasih banyak kasih Selamat menikmati